Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Brother Sister Vilah yang dirahmati Allah Alhamdulillah ketemu lagi dengan kami di channel Youtube Rumah Halal Indonesia Miliki rumah impian di pusat kota Bekasi Bekasi ini banyak sekali yang mencari Di antara Brother Sister Vilah yang saat ini sedang menonton channel Youtube ini Dan di video kita kali ini Insya Allah mulai dari hari ini Brother Sister Vilah bisa mewujudkan rumah impiannya Di Rawalunggu Bekasi Dan seperti biasanya rumah halal Indonesia Setiap kali mereview sebuah perumahan syariah yang amanah yang ada di Indonesia Sebisa mungkin didampingi oleh owner atau developer Dan juga tim manajemen dari proyek property syariah tersebut Dan saat ini sudah ada di sebelah saya ada Pak Adi Assalamualaikum Pak Adi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah Alhamdulillah Terima kasih sudah mengundang rumah halal Indonesia Ke proyek property syariah yang berada di daerah Rawalunggu 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 Bekasi Ini masuknya di kota Bekasi ya Betul Bekasi Timur Bekasi Timur Bekasi Timur lebih tepatnya Ini lokasinya asik banget Bagi barisitor villa yang memiliki aktivitas kerja yang padat Aktivitas sehari-hari yang padat Di sini nggak perlu diragukan lagi Mengenai mode transportasinya ya Betul Karena memang jarak ke berbagai mode transportasi itu Enak banget di sini Di antaranya ada apa aja nih Pak Adi? Silahkan Baik Di antaranya adalah Hanya 2 km Dari gerbang tol Bekasi Timur Dan 4 km dari LRT Bekasi Timur Wah Masya Allah Itu enak banget ya Sekarang udah ada LRT Dan jaraknya dari sini ke stasiun LRT itu Hanya 4 km aja Betul Pak Dan kalau misalkan sehari-harinya menggunakan kendaraan mobil Bawa mobil pribadi Itu hanya 2 km aja ke gerbang tol Bekasi Timur Wah asik banget Jadi bagi barisitor villa yang memiliki Aktivitas kerjanya di manapun Apalagi di Jakarta Itu aksesnya sudah sangat memudahkan Kalau misalkan nanti ikut menghalalkan unit Di wilayah Rawalumbu Bekasi ini Betul Selain 2 km tadi di Bekasi Timur Gerbang tol Bekasi Timur Dan 2 km ke LRT Station Bekasi Ternyata ada juga 5 km ke gerbang tol Bekasi Barat ya Betul Pak Andi 5 km ke gerbang tol Bekasi Barat Dan 5 km juga ternyata ke Stasiun Bekasi Timur Betul Wah asik banget Akses yang menyenangkan Akses yang menyenangkan Benar-benar menyenangkan Jadi bagi barisitor villa yang memiliki aktivitas kerja di manapun Insya Allah Aksesnya kesini semuanya dimudahkan ya Dimudahkan Masya Allah ya Nah di townhouse di wilayah Rawalumbu Bekasi ini Ini eksklusif hanya ada berapa unit nih Pak? Kami hanya menyediakan 9 unit eksklusif Pak Andi Wow eksklusif hanya 9 unit aja ya Betul Lalu kalau untuk tipe yang ditawarkan itu bagaimana Pak? Kita untuk tipe bangunannya itu di tipe 70 70 ya? Tipe dua lantai 70 ya? Betul Dua lantai tipe 70 Untuk luas tanahnya dengan luasan di atas 80 itu ada 6 unit Yang 3 unit itu luasan 70 70an 77 77 7 x 11 ya sepertinya ya? Iya 7 x 11 Nah jadi paling kecilnya adalah ternyata di luas tanah 77 ya? Betul Dengan dimensi 7 x 11 Namun bagi barisitor villa yang pengen ready stock Pengen ready stock ternyata disini Di townhouse Eksklusif townhouse yang berada di wilayah Rawalumbu Bekasi ini Ada satu unit yang ready stock Jadi bagi barisitor villa yang ingin langsung segera pindah ke rumah barunya Disini insya Allah bisa banget ya Pak ya? Sangat bisa Sangat bisa Nah ini sekarang kita lihat nih ke rumah yang sudah disediakan dan siap dihalalkan oleh barisitor villa Namun sebelumnya saya ingin menunjukkan dulu juga bahwa disini row jalannya juga cukup besar ya Ini row jalannya berapa Pak? Untuk row jalannya kita 6 meter 6 meter ya? 6 meter Oke ada di 6 meter Lalu sudah terpasang rapih puffing blocknya Disini eksklusif townhouse ini yang berada di wilayah Rawalumbu Bekasi Ini bentuknya hanya letter L Ya jadi kalau misalkan barisitor villa masuk dari gerbang utamanya sana Bisa langsung terlihat rumah-rumahnya nanti Dan menariknya lagi disini kabarnya bisa full custom Pak ya? Iya Kami bisa full custom Bisa full custom Kalau sudah gak sabar pengen pindah ke rumah baru yang sesuai dengan syariah yang tentunya dengan akat-akat yang halal tanpa riba Ya Ini insya Allah siap banget untuk brother sister villa huni ya? Nah ini adalah rumah yang ready stock Namun kalau misalkan nanti brother sister villa pengen punya desain impian sendiri boleh juga diwujudkan disini Tapi kita juga menyediakan desain yaitu Scandinavian Brother sister villa bisa lihat gambar berikut ini Ya Nah nanti bisa dipilih nih kerenan yang seperti ini Model-model desain modern minimalis Atau Scandinavian Seperti yang saat ini sedang menjadi favorit desain di setiap rumahan manapun Sekarang kita review detail rumah yang sudah siap untuk dihalalkan yang ada di belakang kami ini Saya izin review dulu Pak ya Silahkan Pak Andi Oke Seperti biasanya kita akan mereview dari depannya dulu nih ya Brother sister villa bisa lihat tampak mukanya ini memiliki lebar sampai dengan 8 meter Ya ini standarnya lebar muka untuk rumah-rumah mewah Memang brother sister villa kalau misalkan lihat secara keseluruhan ini berasa banget mewahnya ya Megahnya itu lebih berasa Karena memang lebarnya mencapai 8 meter 8 meter ini dibagi menjadi 2 bagian atau mungkin 3 bagian ya Untuk area carport disini ini kurang lebih 3 meter ya Dengan panjang ke belakang ini kurang lebih sampai dengan panjang ke belakangnya adalah 5 meter Jadi insya Allah sudah sangat aman dan nyaman terparkir mobil apapun yang brother sister villa miliki ya Karena lebar 3 meter mobil apapun SUV sekalipun itu lebarnya tidak sampai 2 meter Jadi kalau misalkan dengan lebar carportnya adalah 3 meter insya Allah masih sangat aman dan nyaman Apalagi panjangnya mencapai 5 meter insya Allah tetap aman dan nyaman terparkir mobil apapun yang brother sister villa miliki Dan menariknya di rumah yang ready stock ini ini sudah terdesign include dengan canopy nya ya Namun canopy ini memang sudah bagian dari desainnya Ini canopy nya dicor ya dan menariknya di area carport ini tidak akan gelap Walaupun mungkin cuaca sedang mendung karena memang terdapat kaca ya di bagian atasnya sehingga berfungsi dengan sangat baik untuk pencahayaan Nah di sisi lainnya ini bisa menjadi sebuah motor port atau juga tempat meletakkan sepeda Dan paling lebar di sebelah kirinya adalah halaman depan atau taman depan yang masih sangat luas sekali Bagi brother sister villa yang hobi bercocok tanam ini insya Allah puas banget nih melakukan hobi bercocok tanamnya disini Kalau misalkan ngerasa kebesaran disini bisa juga nih dibagi lagi menjadi kolam ikan yang minimalis yang cantik tentunya Sehingga menambah estetik nilai rumah kita sendiri Sebelum masuk kita di hadapkan dengan dua pilar ya Pilar ini yang didesign menggunakan bahan batu alam dilapisi dengan batu alam berwarna hitam Sehingga menambah nilai elegan di bagian fasad rumah kita Dan sebelum masuk ke dalam disini ada area teras ya Area transisi sebelum kita masuk ke dalam rumah Nah kalau misalkan ngerasa teras ini kekecilan walaupun sebenarnya cukup sih diletakkan dua tempat duduk minimalis Tapi kalau misalkan ngerasa masih kurang besar terasnya ini masih bisa dipanjangkan Lihat ke daerah sana ini masih bisa dipanjangkan lagi sehingga bisa menambah luasan area teras rumah kita Sekarang kita masuk ke dalamnya yuk Lebarnya tadi adalah 8 meter dan panjang ke belakangnya adalah 11 meter Dan ketika kita masuk disini langsung terasa sekali sebuah kenyamanan di dalam rumah Karena memang berasa nih luasnya dengan desain yang open space Sehingga dari depan sampai dengan ke area belakang bahkan sampai ke dapur pun Ini terlihat tanpa sekat sekalipun Dan untuk urusan sirkulasi udara dan pencahayaan disini insya Allah sangat baik sekali Dan tidak ada masalah ya karena memang dari depan ini terdapat jendela yang cukup besar Dan ada jendela aktifnya juga sehingga berfungsi dengan sangat maksimal untuk pencahayaan dan juga sirkulasi udara Dan menariknya lagi disini di ruangan ini cross ventilation untuk ventilasinya Karena dia dari depan dapet sampai dengan ke belakang Dia terdapat pintu kaca yang bisa dibuka dan langsung mendapatkan udara bebas dari luar Asik ya Terdapat 3 kamar tidur dan juga 2 kamar mandi 1 kamar tidur terdapat di lantai satu ini Sebelum kita ke kamar tidur yang pertama Brother Sister Villa boleh lihat kesini Di balik pintu ini Ini pintu kaca di desainnya Sehingga tidak membuat kesan sempit Tetap memberikan kesan yang luas Nah ini di area belakang sini Ini masih terdapat open space ya Yang belum diapa-apain Ini nanti terserah Brother Sister Villa lah Mau difungsikan sebagai ruang apa nih Kalau misalkan menjadi taman belakang Halaman belakang tentunya juga semakin menarik rumahnya Nah sekarang kita lihat kamar pertama yang ada di lantai satu yuk Ini kamar pertama yang ada di lantai satu Dengan ukuran 2,5 x 2,5 ya Ini bentuknya agak ngotak dia Dan dia memiliki jendela yang sangat besar Ya bisa dilihat ini Dan ada satu jendela aktif Yang terhubung langsung dengan area halaman belakang rumah kita Jadi mendapatkan udara segar Dan juga pencahayaan yang maksimal Untuk bisa masuk ke dalam ruangan kamar kita ini Di lantai satu ini terdapat dapur Yang posisinya berada di depan kamar Kamar pertama ya yang ada di lantai satu Ini dapurnya sudah disiapkan untuk Meja dapur, top table dan juga kitchen sink Tentu nanti akan dilengkapi juga dengan kerannya Ini sudah ada back splashnya juga yang dipasangkan Menggunakan granit ya Ini menggunakan granit Sehingga menambah elegan dan juga nilai estetik yang ada di dapur rumah kita ini Nanti berada Sita Villa bisa percantik lagi dengan menambahkan kitchen set ya Baik itu di atas maupun di bawah Sehingga dapurnya tetap terlihat cantik Tidak akan berantakan karena semua bisa diletakkan di dalam kitchen setnya nanti Terdapat satu kamar mandi di lantai satu ini Ini posisinya berada di bawah tangga Berada Sita Villa bisa lihat ini sebelah saya ada tangga Dan posisi kamar mandinya adalah persis di sebelah tangga Dan dia masuk ke dalam menjadi posisi di bawah tangga Ini dengan ukuran 1,5 x 1,2 Ini cukup besar Dan dia menggunakan dindingnya dipasangkan keramik Sampai dengan setinggi pelafonnya Dan dia menggunakan keramik berwarna putih untuk dindingnya Sehingga memberikan kesan tetap bersih Tinggal berada Sita Villa pintar-pintar menjaga kebersihan di dalam kamar mandi ini nantinya Gimana di lantai satu aja udah nyaman banget ya Terdapat satu kamar tidur, satu kamar mandi Dan area halaman belakang yang masih sangat luas Di sini masih bisa menjadi living room dan juga ruang tamu yang sangat nyaman Sekarang kita lihat ke lantai 2 nya ya Kita naik ke lantai 2 Nanti di sini tentunya akan dipasangkan railing Sehingga menambah keamanan dan kenyamanan siapapun yang naik turun tangga di rumah ini Nah ini kita berbelok Jadi tangganya dulu letter U Dan sebelum kita belok Di sini kenapa tangganya terang sekali Karena terdapat jendela pasif yang sangat besar Dia memanjang ke atas Sehingga di sini tetap terang Karena jendela ini berfungsi dengan sangat baik Sebagai pencahayaan untuk area tangga Di lantai 2 ini terdapat 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi Kita lihat dulu ke arah kamar mandinya nih Kamar mandi yang di lantai 2 ini Berukuran 1,2 dikali 1 meter Dia menggunakan dinding keramik Keramik dinding berwarna putih Sama seperti yang ada di lantai 1 sampai dengan plafonnya yang ada di atas menempel ke atas Menggunakan warna putih juga Dan lantainya bermotif berwarna putih juga Sehingga memberikan kesan selalu bersih Kita lihat kamar pertama yang ada di lantai 2 Wah Kamarnya di sini Terbilang cukup lega ya Dengan ukuran 3 x 2,5 Ini dia sudut sininya dia agak miring ya Jadi lebih lebar lagi Jadi kalau misalkan nanti berada si tervilah Mau pasangkan tempat tidur queen ataupun king size Insya Allah masih sangat nyaman juga Mau diletakkan tempat tidurnya di bagian sini Menghadap kesana juga asik Atau di sebelah sini Menghadap ke jendela yang besar ini juga tentunya Boleh banget Di sini terdapat bukaan jendela yang besar juga Ini kusen-kusennya sama seperti jendela-jendela di kamar-kamar lainnya ya Dia besar-besar Menggunakan bahan aluminium yang terbaik Dan dia juga memiliki bukaan jendela yang menghadap ke halaman belakang rumah kita Jadi tetap bisa mendapatkan udara segar dari luar Sebelum kita lihat kamar utama yang paling besar dan paling luas Paling nyaman Kita lihat dulu di area belakang lantai 2 Dia memiliki Wah asik juga nih Di lantai 2 Ini belum terpasang railing ya Nanti mungkin bisa dipasangkan railing dari pihak developernya Dia memiliki balkon belakang yang bisa melihat ke area halaman belakang Dan menariknya lagi di sini nih Dia memiliki area seperti apa ya Dikatakan rooftop juga bisa atau menjadi area cuci jemur juga tentunya lebih baik ya Nanti kalau misalkan mau ditambahkan lagi canopy di bagian atas ini juga tentunya bisa ya Sehingga ketika cuci mencuci dan menjemur pun tidak khawatir kalau misalkan nanti tiba-tiba hujan Sekarang kita lihat ke kamar utamanya Ini adalah kamar yang paling luas dan paling nyaman ya Wah Masya Allah bener Ini dengan ukuran kurang lebih 5x4 meter ya Ini dia memanjang sekali bagaimana bisa lihat dari posisi kameramen di sana sampai dengan ke sini Ini panjangnya kurang lebih 5 meter jadi bener-bener nyaman sekali Mau meletakkan tempat tidur ukuran queen atau king size sekalipun Dan meletakkan posisi lemari yang besar sekalipun juga masih sangat nyaman Tambah lagi meja rias dan lain-lainnya Wah tentunya semakin lengkap isi kamar utama rumah kita Nah selain dia memiliki balkon dia juga memiliki Nah ada jendela juga jendela aktif Tidak terlalu besar tapi tetap bisa berfungsi dengan sangat baik Untuk pencahayaan dan juga sirkulasi udara Nah dua-duanya jendela aktif walaupun kecil-kecil tapi tetap berfungsi dengan sangat baik Sebagai sirkulasi udara dan juga pencahayaan Kalau misalkan ingin lebih leluasa lagi Nah kita bisa buka area balkon ini Wah asik ya Kita bisa keluar ke area balkon disini Nanti tentunya ini akan dipasangkan railing juga Sehingga siapapun nanti yang nongkrong santai sore atau santai pagi disini Tetap merasakan keamanan dan kenyamanan ya Kalau misalkan sudah dipasangkan railing disini Gimana asik ya kamar utamanya Sudah ukurannya besar Tambah lagi dia memiliki balkon Kalau misalkan balkonnya mau di custom lagi Di perlebar lagi sampai ujung sana Atau sampai ke arah atapnya carport Tentunya boleh banget Karena memang disini dipersilahkan untuk full custom Desain yang diinginkan Atau yang diimpikan selama ini Bisa diwujudkan di eksklusif townhouse Yang berada di Rawalumbu, Bekasi Ya Alhamdulillah inilah dia review kita kali ini Rumah halal Indonesia sedang berada di Salah satu eksklusif townhouse Berkonsep syariah yang berada di wilayah Rawalumbu, Bekasi Berada si Terpila pasti dari tadi sudah penasaran banget berapa sih harganya Rumahnya keren banget, asik banget, apalagi ready stock Kalau misalkan rumah yang tadi kita review ini Dengan luas tanah 8 x 11 yaitu 88 Dengan tipe bangunan adalah 120 Ini dibanderol dengan harga 1,1 miliar 1,1 miliar ya Wah 1,1 miliar Memiliki 3 kamar tidur Dan 2 kamar mandi Dengan desain yang mewah Lebar 8 meter Dan yang paling penting adalah Aksesnya yang sangat menarik sekali ya Jadi bagi Badis Terpila yang memiliki aktivitas kerja dimanapun Insya Allah tetap aman dan nyaman Untuk ikutan menghalalkan unit di eksklusif townhouse Rawalumbu, Bekasi ini Nah yang pertanyaan berikutnya adalah Biasanya legalitasnya bagaimana nih disini Badis Terpila gak perlu khawatir Karena memang di eksklusif townhouse ini Nah ini ada di depan kita Disini terdapat ada IMB Ada IMB IMB adalah izin terakhir untuk bisa mendirikan sebuah proyek properti ya Nah disini sudah terbit IMBnya Memang sedang proses pecah ya Pecah IMB Dan disini ada juga dari Dinas Tata Ruang Kota Bekasi Jadi insya Allah Badis Terpila gak perlu khawatir mengenai legalitas yang ada di Rawalumbu, Bekasi ini Kalau untuk SHMnya sedang ada di notaris ya Karena memang sedang dalam proses pecah SHM Iya Oke Nah kalau misalkan ngerasa Waduh ini 1,1M ready stock sih rumahnya keren sih Lokasinya oke sih Tapi gak masuk ke budget nih misalkan ya Nah tenang aja Untuk yang desain Skandinavian Sama 3 kamar tidur dan 2 kamar mandi juga Itu dibanderol dengan harga 800 jutaan 800 jutaan Wah Masya Allah 800 jutaan Dengan desain yang insya Allah sangat keren ya Badis Terpila bisa lihat gambar berikut ini Itu dibanderol hanya dengan harga 800 jutaan Dan menariknya lagi disini Kalau misalkan pembelian secara hard cash Betul Ini semakin menarik nih Untuk bisa menghalalkan unit di exclusive townhouse Wilayah Rawalumbu, Bekasi ini Betul Nah kalau misalkan untuk dicicil bisa juga ya Kalau angsur bisa Bisa ya Bisa Oke cicilan bisa langsung ke developer juga Bisa Bisa langsung ke developer Masya Allah Tenornya berapa lama Pak? Kalau untuk cash bertahap Itu maksimal itu 1 tahun 1 tahun ya Jadi memang Baiknya sih Memang enakan cash-cashan aja ya Kalau disini ya Biasanya memang kalau pembeli di harga segini Memang rata-rata yang kita temukan adalah Pembayaran cash ataupun cash bertahap Enak cash bertahapnya bisa sampai dengan 12 bulan Cukuplah insya Allah Nah inilah dia review kita kali ini Rumah Hal Indonesia Sedang ada di kota Bekasi Lebih tepatnya Bekasi Timur Lebih tepatnya lagi berarti di wilayah Rawalumbu, Bekasi Ini hanya eksklusif 9 unit aja Eksklusif townhouse Yang berlokasi yang bener-bener premium Dan juga strategis Yang berada di wilayah kota Bekasi Berarti Sittervilla bisa langsung survei ke sini Sebelumnya tentunya hubungi dulu nomor yang ada di bawah ini Agar Berarti Sittervilla bisa didampingi Ketika nanti survei ke eksklusif townhouse Rawalumbu, Bekasi ini Apabila Berarti Sittervilla menyukai video kita kali ini Langsung aja di klik like-nya Dan boleh juga dituliskan di kolom komentar Pendapat Berarti Sittervilla mengenai eksklusif townhouse Yang berada di wilayah Rawalumbu, Bekasi ini Boleh juga di-share ke seluruh sosial media Yang berada di Sittervilla miliki Atau dijapri langsung ke orang-orang Yang selama ini mencari hunian Yang sesuai dengan syariah Di wilayah kota Bekasi Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh